hai hai semuanya kembali lagi di channel aku aslimnya ramadhani di video kali ini aku akan memberikan tutorial cara membuka matanya mbak kazure ya teman-teman dan tutorial cara melepas atau membuka helm ranger Oke tapi sebelum mulai ke videonya buat kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu ya dan jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya Oke kita langsung aja ke videonya Oke teman-teman kita langsung aja untuk ke tutorial yang pertama ya yaitu adalah tutorial cara biar matanya mbak kazure itu bisa kebuka ya teman-teman kan matanya kalau nggak salah ketutup gitu ya teman-teman dan biasanya channelnya itu matanya nggak kebuka nah disini aku bakal memberikan tutorial cara membuka matanya kazure ya teman-teman Oke kita langsung aja nanti sini langsung aja cari orangnya dulu ya teman-teman Oke disini aku bakal cari dulu biasanya tuh biasanya sih disini ya teman-teman biasanya muter-muter disini mana ya kok nggak ada ya Oke kita tunggu dulu aja teman-teman disini nih nih Hai biasanya lewatnya sini ya Hai oke kita tunggu dulu aja ya Nah teman-teman itu dia ya Mbak Kazuenya nah ini dia udah lewat ya Nah disini ini kan aku berhentiin dulu aku berhentiin dulu aku berhentiin dulu nah bentar sini dulu ya kita mikir dulu ya teman-teman disini nah disini kalian bisa lihat ya matanya itu bentar oke aku kameranya berhentiin dulu nah kalian bisa lihat ya teman-teman matanya itu ketutup gitu jadi nggak kebuka ya jadi eh dia itu nggak ngebuka matanya jadi dia itu jalan sambil tutup mata gitu ya teman-teman nah biar kelihatan kelihatan matanya disini itu caranya gampang banget ya teman-teman disini kalian tinggal deketin aja Mbak Kazuenya setelah itu disini ada tulisan telak ya setelah udah disini kalian klik aja telaknya setelah udah kalian klik cara edit setelah udah disini kalian klik pause mode setelah itu disini kalian klik 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 daily disini kalian pilih bener disini kalian pilih post klik klik daily disini kalian pilih yang nomor 58 ya teman-teman post nomor 58 nah yang ini ya Nah selalu udah disini kalian langsung aja motivation speednya kalian nolin gitu ya teman-teman nah pokoknya kalian klik atlet daily setelah itu kalian cari post yang nomor 58 setelah udah disitu kalian cepet-cepet untuk motivation speednya kalian nolin ya teman-teman di bagian sini ada tulisan motivation speed disini kalian langsung aja kurangin sampai 0 ya jadi kalian harus cepet-cepet gitu aku bakal coba lagi ya teman-teman biar ngepas ini bener nah teman-teman contohnya seperti ini ya Nah udah kelihatan ke teman-teman matanya nah seperti ini jadi seperti itu untuk tutorial cara biar matanya memperkan semua itu kebuka ya teman-teman jadi disitu caranya gampang banget kalian tinggal klik belak daily setelah itu kalian mencari post yang nomor 58 setelah udah di bagian motivation speednya kalian langsung cepet-cepet nolin ya teman-teman kalian langsung cepet-cepet nolin motivation speednya biar matanya itu kebuka seperti ini ya jadi harus motivation speednya harus nol dan cepet-cepet atau kalian juga bisa pakai pos yang nomor 57 itu juga bisa ya teman-teman sama kalian langsung komitasi speednya kalian langsung nolin jadi seperti ini ya cara membuka matanya Mbak Kazue nah seperti ini teman-teman jadinya bagus kan nah ini tuh juga bisa diajak gitu teman-teman tapi tangannya tuh seperti ini ya dia tuh akan ngepost seperti ini postnya jadi pokoknya seperti ini dia matanya teman-teman tuh oke jadi seperti itu ya cara membuka makanya kazue bagus banget ya teman-teman matanya Oke kita langsung aja untuk ke tutorial yang kedua ya oke teman-teman kita langsung aja untuk tutorial yang kedua yaitu adalah tutorial cara membuka atau melepas helm ranger ya teman-teman yang di baju ranger itu oke kita langsung aja disini aku bakal ke menu dulu ya teman-teman ke tampilan utamanya disini kalian pakaiannya itu di sebelum masuk ya teman-teman jadi sebelum kalian pakai bajunya disini kalian harus pilih rambutnya dulu ya teman-teman disini kalian bebas mau pilih rambut yang mana tapi disini aku bakal tetap ya teman-teman pakai yang nomor ini pakai rambut yang ini kalian terseram mau pakai rambut yang mana setelah udah disini kalian tinggal ganti aja bajunya teman-teman baju ranger nya kalian tinggal pakai baju yang ranger ini teman-teman nah baju yang ini jadi setelah kalian udah ganti rambut disini kalian langsung aja pakai bajunya ya teman-teman oke nah setelah udah kita langsung aja untuk masuk ke dalam gamenya ya oke teman-teman aku udah ada di dalam gamenya ya oke kita langsung aja untuk ke tutorialnya jadi disini setelah kalian udah pilih rambut setelah itu kalian ganti baju ranger ini disini kalian tinggal masuk ke dalam rumah ya teman-teman ke dalam kamar setelah udah disini kalian ke ini yang ada tombolnya ini ya teman-teman buat ganti baju ini kalian ke ke tempat buat ganti baju disini kalian langsung aja klik action setelah udah disini kalian klik yang hair aksesoris yang di hair aksesoris ini kalian klik setelah udah disini kalian pilih ini ya teman-teman kalian bisa pakai yang sun head atau straw head ini ya teman-teman jadi kalian bisa pakai yang straw head ini atau yang sun head tapi disini aku bakal pakai yang ini ya teman-teman yang straw head ini aku bakal pakai yang ini nah setelah udah disini kalian klik menu klik props disini kalian klik cara edit setelah udah disini kalian scroll aja ke bawah setelah udah disini kalian klik head visible ya teman-teman nah jadi kalian klik head visible nya ya nah jadinya seperti ini ya teman-teman kan apa itu namanya atau helmnya 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 udah hilang kan jadi cuma pakai bajunya doang jadi helmnya udah hilang ya teman-teman helm melepas helmnya jadi disitu kan juga bisa untuk pakai rambut apapun jadi kan bisa pakai rambut apapun jadi caranya itu pertama kalian ganti rambut dulu kalian mau rambut yang mana yang kalian ingin pakai setelah udah kalian lak ke baru ganti baju ranger nya teman-teman Nah setelah udah kalian tinggal klik head visible nya aja jadi seperti itu ya cara menghilangkan atau melepas helm ranger nya jadinya seperti ini ya teman-teman ada rambutnya juga Oke jadi seperti itu tutorialnya cara membuka helm helm ranger dan cara membukakan mata tricky ya teman-teman Oke mungkin segitu aja video kali ini jika kalian suka jangan lupa klik-lifat comment kwadrat subscribe ya žurnya